Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan tutorial e-book statistik 1000 halaman Pada kesempatan ini kami masih sharing tutorial statistik tentang Smart PLS versi 4 atau versi 3 Yang pada kesempatan ini akan memberikan penjelasan tentang validitas di sirkiminan Secara lengkap dengan 3 metode yang digunakan di dalam Smart PLS Pertama, Volnail dan Laker Kriterion Kedua, HTMT dan yang ketiga adalah Crossloading Sekali lagi ada 3 metode di dalam validitas di sirkiminan Crossloading, Volnail dan Laker dan HTMT Dan sahabat statistik semua bisa memperoleh keterangan informasi dari penjelasan kami berikut ini Jangan lupa untuk subscribe di channel e-book statistik 1000 halaman Target kami tahun ini akan menghasilkan 200 video tutorial Dan mudah-mudahan sekarang sudah tercapai 135 video tutorial Dan mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan sekitar 75 video tutorial baru tahun 2023 Mohon doanya dari sahabat semuanya memberikan kebaikan sharing ilmu pengetahuan Dan meningkatkan terutama meningkatkan kualitas hasil output pengolahan data dari skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal Oke, sekali lagi kita akan membahas tentang validitas diskriminan Apa itu diskriminan validity atau validitas diskriminan? Secara teori atau penjelasan atau definisi bahwa suatu variable atau construct itu harus berbeda dengan konstruk yang lainnya Dan teruji secara empiris atau statistik Misalnya ada variable namanya motivasi kerja Tentu secara teori akan berbeda dengan variable kepuasan kerja Tentu berbeda dengan variable yang lainnya yang namanya pemberdayaan misalnya Jadi ketiga variable tersebut secara referensi teorinya itu berbeda Tetapi harus teruji secara empiris, secara statistik Mengapa validitas diskriminan ini menjadi perlu? Karena mungkin saja sahabat statistik membuat item-item pertanyaan di questionnairenya terlalu mirip Antara pertanyaan yang berkaitan dengan motivasi dengan pertanyaan terkait dengan kinerja Itu kadang-kadang mirip Motivasi dengan kepuasan kerja kadang-kadang mirip Makanya secara teori memang bisa jadi berbeda Referensi teori motivasi Teori Maslow misalnya tentu berbeda dengan teori kepuasan kerja Teorinya dari Hesburgh misalnya yang lainnya Tetapi apakah nanti teruji secara statistik? Nah makanya kita masih membutuhkan uji validitas yang disebut sebagai validitas diskriminan Evaluasi validitas diskriminan ini hanya dilakukan pada model pengukuran reflektif saja Sekali lagi hanya bisa dilakukan pada model pengukuran reflektif saja Dan tidak diberlakukan pada model pengukuran formatif Ini model pengukuran reflektif seperti ini Pemberdayaan guru arah panahnya mengalir dari pemberdayaan terhadap yang kuning Dari yang biru ke yang kuning namanya reflektif Ini model pengukuran reflektif Jadi sekali lagi validitas diskriminan hanya dilakukan pada model pengukuran reflektif saja Lanjut, metodenya ada tiga, cross-loading, forneleker, dan HTMT Kemudian yang pertama kita akan bahas adalah tentang cross-loading Apa itu cross-loading? Namanya juga sudah cross, berarti saling meng-cross, loading, nilai loading faktornya Evaluasi validitas diskriminan pada tingkat indikator Jadi evaluasi cross-loading, evaluasi diskriminan validitas pada tingkat indikator Atau item pengukuran Kriterinya bagaimana? Kriterinya diterima palitas diskriminan yang baik Bila item pengukuran berkorelasi lebih kuat atau lebih tinggi dengan variable yang diukurnya Dan berkorelasi lebih rendah dengan variable yang lainnya Contoh seperti ini Ini nanti hasil keluaran output dari small PLS Nanti kita akan bahas Contoh, motivasi 2, 3, 4, 5, 6 Itu berkorelasi kuat dengan variable motivasi Kenapa? Karena motivasi 2-6 itu adalah alat ukur untuk mengukur motivasi Maka, dia secara statistik harus berkorelasi kuat Motif 2, 3, 4, 5, 6 Dengan motivasi, lihat 7, 4, 6, 7, 7, 2, 7, 9 Berkorelasi kuat ya Coba lihat Motif 2-6 dengan kepuasan kerja Lebih rendah ya Ini 5, 2, 9, disini 7, 4, 6 Berarti motif 2 masih lebih tinggi berkorelasi dengan motivasi Dan rendah dengan kepuasan kerja Dengan pemberdayaan guru 4, 7, 1 Lebih tinggi, 7, 4, 6 Dengan reluisitas 5, 3, 1 Lebih tinggi, 7, 4, 6 Kita periksa satu-satu Motif 3 7, 7, 2 Lebih tinggi ya Ini lebih rendah Lebih rendah Jadi kalau kita periksa satu persatu Dari output cross-loading ini Dapat kita simpulkan bahwa Semua item pengukuran motivasi Motivasi 2 sampai motivasi 6 Berkorelasi lebih tinggi dengan variable motivasi yang diukurnya Dan berkorelasi rendah dengan variable yang lainnya Begitu juga dengan pemberdayaan Pemberdayaan 3, 4, 5, 6 Itu berkorelasi lebih tinggi dengan pemberdayaan Kenapa? Karena pemberdayaan 3, 4, 5, 6 Adalah item pengukuran atau indikator yang mengukur pemberdayaan Maka otomatis harus berkorelasi kuat dengan induknya Dengan ibunya Dengan variable yang diukurnya Ya lihat disini 7, 90 lebih tinggi Ini lebih rendah Samping kiri juga lebih rendah 8, 5, 3 Dan semuanya kalau diperiksa satu persatu Hasil evaluasi ini menunjukkan crossloading dapat diterima Oke itu tentang crossloading Yang kedua adalah fornel dan leker Fornel dan leker evaluasi pada jadat diskriminan pada tingkat variable Kriteria yang diterima bila akar AV konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk Intinya konstruk harus membagi variasi lebih tinggi ke item pengukuran yang mengukurnya Dibandingkan terhadap item pada variable yang lainnya Contoh disini ya Nanti kita lihat contohnya disini Pahami dulu kriteria fornel dan leker Ada dua Yang pertama adalah akar AV Yang kedua adalah korelasi Ya kata kunci di dalam fornel dan leker itu ada dua Yaitu pertama ada akar AV Variable atau akar AV konstruk harus lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk Ini outputnya Kita lihat disini ada output diskriminan validity pada fornel dan leker Ini jurnal yang diterbitkan tahun 1981 kalau tidak salah dari fornel dan leker ya Kita lihat disini fornel dan leker Yang garis melintang ini 772, 771, 813, 811 Ini akar AV Yang saya kasih nilai ini garis warnanya oranye ini adalah akar AV nih Nilai diagonal adalah akar AV Nilai lainnya korelasi ini 698, 699, 598 ini korelasi Oke ya kita cara bacanya gimana Akar AV dari suatu variable harus lebih besar dibandingkan korelasi dengan konstruk Kita lihat Akar AV kepuasan kerja 772 Lebih besar dibandingkan korelasinya kepuasan dengan motivasi 698 Lebih tinggi dibandingkan korelasi kepuasan dengan matematik lebih 98 Lebih tinggi dibandingkan korelasinya kepuasan kerja dengan pemberdayaan guru 699 dan seterusnya Motivasi akar AV nya 771 Lebih tinggi korelasi motivasi dengan pemberdayaan 659 dan 712 Dan lebih tinggi dibandingkan ke samping kirinya Pemberdayaan guru ke bawah dan ke samping kiri Pemberdayaan guru 813 lebih tinggi dibandingkan reluositas 599, 0,659 dan 0,699 Dan seterusnya reluositas akar AV nya 811 lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan pemberdayaan 599 Atau 0,712 dan kepuasan kerja 0,598 Hasil ini dapat disimpulkan bahwa seluruh paliditas diskriminan pada tingkat variable dapat diterima Karena apa? Karena masing-masing variable memiliki akar AV lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan variable yang lainnya Hal ini menunjukkan apa? Nah kata kuncinya Eh kok kesini ya Hal ini menunjukkan bahwa Konstruk Itu membagi variansnya Jadi variable itu Variable motivasi membagi variansnya Men-sharing variansnya lebih tinggi kepada item yang mengukurnya Ya motif 2, 3, 6 Dibandingkan dengan item yang lainnya Sekali lagi arti Fornell dan Laker itu bahwa Variance dari suatu variable harus dibagi kepada item yang mengukurnya Lebih tinggi dibandingkan dibagi kepada item pada variable yang lainnya Itu namanya kriteria Fornell dan Laker Pada contoh ini dapat diterima ya Fornell dan Laker Kesimpulannya akar AV dari seluruh variable penelitian kita lebih besar dibandingkan korelasi antar variable Oke Lanjut yang ketiga Metode HTMT Evaluasi validitas diskriminan pada tingkat variable Ya apa itu HTMT? Evaluasi validitas pariman pada tingkat variable Rasio dari heterotrade Rata korelasi antar item pengukuran yang berbeda Dengan perkalian geometris monotrade Korelasi antar item pengukuran yang variable yang sama Aduh kalau pakai kayak gini nih Bingung nih Masuk ini apa sih? Nah lihat gambarnya Nah ini rumusnya Rumus HTMT seperti ini Menjelimet Membingungkan Mungkin bagi orang yang Bukan belatar belakang Statistik atau matematik Rumus ini membingungkan Maksudnya apa? Maksudnya ini Rasio dari heteroid Bagi dengan monotrade Ini lebih jelasnya Oh ini juga sama Ini bahasa inggrisnya dari Hire Ya HTMT Evident validitas diskriminan Monotrade ratio Correlation antar lager dan heterotrade Oke Gampangnya kayak gini Ya jadi cara Ngitung HTMT Itu secara manual kayak gini Yang kuning itu berarti Korelasi inter-item Monotrade namanya Ya kuning dengan yang hijau Itu namanya monotrade Sedangkan yang biru namanya Heterotrade Ya dia bilang Disini di depan Rasio Berarti perbandingan Heterotrade dibagi dengan monotrade Berarti caranya Yang kuning ini Yang kuning ini dirata-ratain nih Korelasi antar item kepuasan ini Dirata-ratain Rata-rata Apa namanya Yang Ini Intensitas ya Yang Int1 234 Juga dirata-ratain Yang hijau nih Yang kuning dirata-ratain Yang hijau dirata-ratain Yang biru dirata-ratain Maka rumbusnya adalah Yang biru Dibagi Akar dari Perkalian yang kuning dengan hijau Ya jadi rumbusnya seperti itu Oke ini dari referensi akhir Seperti ini Kriteria HTMT yang baik itu Nilainya harus dibawah 0,90 Maka paliditas diskriminan diterima Contohnya kayak gini Ini HTMT antara kepuasan kerja dengan motivasi 0,818 Nih Di bawah 0,90 Berarti HTMT antara kepuasan kerja dengan motivasi diterima Kepuasan kerja dengan pemberdayaan guru Di bawah 0,90 Diterima Kepuasan kerja HTMTnya dengan relisitas 0,693 Diterima Dan secara keseluruhan dapat diterima Itu tentang HTMT Kita lihat di dalam literatur ya Saya udah nulis tentang ibu Bisa dilihat disini Diskriminan paliditas menggambarkan Seberapa jauh parabel atau konstruk yang dibangun Berbeda dengan konstruk lainnya Dan teruji secara statistik Ada metodenya HTMT Forner dan Laker Dan satunya lagi adalah cross-wading ya Oke Kita lihat manual HTMT Manualnya ya Ini di bagian terakhir Di bagian terakhir e-book Ada cara manual menghitung HTMT Oke ini halaman berapa Ini Oke di bagian ini Ada cara manual menghitung HTMT Memudahkan teman-teman memahami tentang HTMT Oke ini Ini HTMT Contohnya bagaimana sih cara menghitung HTMT Antara motivasi dengan pemberdayaan Ini lampiran perhitungan manual HTMT Korelasi Motivasi dengan pemberdayaan Pertama dikorelasikan dulu inter-item nih Inter-item dan antar-item Yang kuning berarti motivasi Yang warna hijau ini berarti pemberdayaan Ini semuanya dikorelasikan Termasuk antar-item dikorelasikan Kemudian dihitung Average Heterothrade Heterothrade Heteromethod Ahaha Yang warnanya hijau Eh maaf Yang warnanya biru ini dihitung Dirata-ratain Dirata seteluluh korelasi blok motivasi dan pemberdayaan Blok biru ini dirata-ratain Rata-ratanya 0,3909 Kemudian dihitung AHM Ya Yang monotrade Yang warna kuning ini dihitung dirata-ratain Dapat rata-ratanya 4591 Yang hijau ini juga dirata-ratain Dapat nilainya 0,48 Kemudian baru dihitung HTMT itu rumusnya HTMT itu rumusnya adalah AHH dibagi dengan Akar dari AMH Dikali AMH Jadi 399 Yang heterothrade Yang warnanya biru Dibagi akar Perkalian dari monothrade Yang warnanya kuning Dikalikan yang hijau 3909 Dibagi 0,495 Maka ketemu HTMT pemberdayaan Motivasi 0,8327 Sama dengan Keluaran output software Ini keluaran output softwarenya 0,8327 Ini motivasi dengan pemberdayaan Ketemu HTMTnya 0,8327 Dengan cara memahami Rumus HTMT manual ini Maka sahabat akan bisa Memahami tentang Kalau nanti HTMTnya gagal Gimana cara mengatasinya Oke ya Kita kembali lagi ke HTMT Dan bagian terakhir Kami akan tunjukkan Bagaimana caranya Operasional di SmartPLS Jadi sekali lagi Masuk ke dalam SmartPLS Seperti ini Sudah diimport filenya Kemudian langsung Di run disini saja Di run Variable nya Oke di run Sudah ya Ini ketemu Kita lihat outputnya Outputnya ada Di diskriminan validity Kita lihat Yang pertama crossloading Di bagian paling bawah Ini output crossloading Ini isinya adalah Loading factor semua Ini adalah loading factor Korelasi setiap item Dengan variable Ya tadi sudah dijelaskan Bahwa motivasi 2 dan 6 Dia berkorelasi tinggi Dengan motivasi Yang mengukurnya Yang diukurnya Maka validitas diskriminan Tingkat indikator Atau item terpenuhi Yang kedua adalah Tentang for net and record Ini outputnya ada disini For net and record Lihat Garis diagonal ini Namanya adalah Akar AV Dibandingkan dengan Korelasi antar konstruk Jadi akar AV Harus lebih besar Lebih besar ya Lebih besar dibandingkan Dengan korelasi antar konstruk Yang tiga adalah HTMT Ini HTMT Nilainya harus dibawa 0,90 Kalau di atas 0,90 Ini bakalan merah Oke mungkin itu Yang bisa kami sampaikan Tentang Validitas diskriminan Sekali lagi Bagaimana mengatasi HTMT dan for net and record Yang gagal Silahkan lihat di video tutorial kami Banyak sekali kami publish Dan kami percaya Kami terdepan Yang memulai Yang terdepan Memberikan gambaran Tentang smart PLS Semoga memberikan Kemampatan bagi sahabat statistik semua Mau jagoan olah data sendiri nih Bisa mengolah data sendiri nih Jadi sahabat statistik semua Tidak perlu kepada Yang si ACBCB Untuk mengolah data Bisa sendiri mengolah data Kami sudah bikinkan Video tutorialnya Kita publikasikan Dan kita bikinkan e-booknya Setebal 1800 halaman Ada ISBN Perpustakaan nasional Jadi bisa dijadikan referensi Di dalam skripsi tesis Maupun di saat saja jurnal Ditulis namanya Yamin 2021 Yamin 2022 Yamin 2023 Nama saya Sofian Kemudian Jasanya segini Di bawah harga pulsa Ini WA saya Cukup beli 1 kali Tahun ini kami akan update Risrail versi 12 Dan juga Smart PLS versi 28 Atau 29 Dengan masukkan Multikorinat Lebih lengkap lagi Lebih tebal lagi Ya target kami Bisa mencapai 2000 halaman Di tahun ini Mudah-mudahan bisa tercapai Dan tetap gratis Jadi cukup beli 1 kali saja Seumur hidup Belinya Sekali saja Mungkin bagi para dosen Bermanfaat Cukup beli 1 kali saja Akan menepar oleh Updatenya seumur hidup Tahun ini kami update Risrail Dan juga mungkin Kalau Amos juga sudah update Kami update juga Dan cukup beli 1 kali Gratis seumur hidup Semoga memberikan Kemampatan bagi sahabat Statistik semua Apa yang kami bisa Sharing di dalam video tutorial Jangan lupa untuk subscribe Dan salam sehat Salam lebih baik Kualitas penelitian di Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!